Memiliki mobil bagi Chan Kelvin bukan sekedar sebagai alat transportasi semata. Lebih dari itu, mobil baginya ibarat rumah kedua. Sebab di mobil itulah hampir segala kebutuhan Chan Kelvin tersedia. Bahkan artis yang gemar mengenakan topi ini menjadikan mobil sebagai tempat menyimpan makanan yang dibawanya dari rumah ke lokasi syuting. Kembali bersama saya Chan Kelvin dan sekarang saya lagi ada di lokasi syuting stripping saya, Sinetron C. Sekarang gue jadi asis Sinetron ya. Dan saya baru nyampe, katanya pengen liat isi dalaman mobil saya. Boleh. Yakin, tapi maaf ya kalau misalkan berantakan. Ini tas seperti biasa, ini clothing line saya ya. Ini tas makeup, ada parfum. Ada dompet. Maaf kalau dompetnya gak ada isinya ya. Terus, ini tisu. Ada forment karet. Ada obat masuk angin. Ada apa ya? Ada chargeran juga saya taruh disini. Ada... Udah. Rata-rata itu sih sama duit-duit rechena di depan sini gitu. Itu di bagian depan dan kita ke bagian tengah sekarang. Nah, maaf kalau berantakan. Ini adalah rumah kedua saya. Ya, ini ada schedule saya di Sinetron stripping ini. Ini ada... Ada tong sampah, ini nomor satu. Karena saya daripada buang sampah sembarangan. Sampah nomor satu yang penting. Terus juga ada... Makanan. Gimana saya setiap syuting tuh selalu dibawain mama saya makanan. Ini sebagian udah saya makan. Karena... Mama saya tuh orangnya sangat pengertian sekali ya. Jadi, sorry. Biasanya dipesen makanan ya? Enggak. Kalau saya kan makannya ini. Nasi hitam gitu kan. Bukan nasi putih. Mungkin ini ada nasi hitam nih. Ini bisa dimakan. Oh, nasi hitam? Nasi hitam ya. Terus juga di sini ada beberapa lauknya. Ada... Sorry. Ini ada sayur. Dan juga ada lauknya di bawah beberapa. Jika bagian depan mobil diisi tas, tempat sampah, juga untuk menyimpan makanan, maka di bagian belakang mobil lain lagi ceritanya. Di kap belakang kendaraannya banyak berjejer box yang berisi sepatu juga baju. Berapa banyak sepatu dan baju di dalam box bagian belakang mobilnya? John Kelvin pun dengan senang hati menjelaskannya. Seusai dirinya menjalani syuting dan menunaikan sholat maghrib. Ini sepatu. Ya maaf agak berantakan. Wah banyak nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Kalau misalnya emang lagi formal, saya biasanya pakai sepatu boot kayak gini-gini. Terus saya juga pakai yang warnanya hitam. Cuma kalau misalnya yang lebih kenyantai, ya paling kayak cats-cats begini. Ini yang udah lama banget. Karena ini modelnya dari zaman saya sekolah sampai sekarang masih in aja gitu. Terus ya gini-ginilah, santai. Gitu. Jadi kalau misalnya emang ada acara-acara dadakan gitu, saya nggak pulang pun juga aman. Karena selalu stand-by di mobil gitu. Ini baju-baju ini isinya. Ini ada kemeja. Ada flannel. Ya nggak juga. Ada baju, ada kaos. Ini sih lebih ke clothing saya juga sih. Kalian jualan lah. Enggak lah. Ini kalau ini lebih ke buat syuting gitu. Thank you. Sampai ketemu lagi di Seri Berita Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax